Pemirsa gara-gara ditolak berhubungan badan, seorang suami di Kabupaten Batanghari teka menghabisi nyawa istrinya dengan cara membakarnya. Akibat perbuatan kejinya itu, pelaku akhirnya dibekuk oleh pihak kepolisian Polres Batanghari. Satu reskrim Polres Batanghari berhasil menanggap pelaku pembakaran istri bernama Paris. Pelaku nekat melakukan perbuatan tersebut karena istrinya menolak berhubungan badan dengan suami. Kejadian ini terjadi di mes perumahan PT Citra Mulia Manunggal, Kejamatan Maru Sepu Ulu. Saat dipakar, korban yang tubuhnya mengalami luka bakar, sempat dua kali dirawat di rumah sakit. Namun naas, korban tak mampu bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Kanit PPA Polres Batanghari, Ibda Ferdinand Ginti mengatakan, pelaku membakar istrinya karena emosi, sang istri menolak diajak perhubungan badan. Pelaku membakar istrinya pada saat korban sedang melipat pakaian di dalam kamar. Sebelumnya, pelaku juga sempat bertengkar dan membawa jerigen berisikan BBM jenis bensin. Dengan emosi, pelaku pun langsung menyeramkan bensin ke tubuh sang istri dan menyulutkan korek api ke tubuh korban. Di kamar korban dan pelaku itu ada jerigen bensin. Nah, secara spontan diambil pelaku, kemudian diseramkan ke tubuh korban. Nah, pada saat diseramkan itu, bensin itu juga mengenai tangan pelaku. Nah, pada saat pelaku ngambil korek api gas, disulutlah korek api ke tubuh korban dan mengenai tangan kiri dan tangan kanan pelaku. Itu korban itu siapa? Istrinya itu bukan? Istrinya. Siapa nama istrinya? Istrinya Leni. Umurnya 36 tahun. Kalau si pelaku? Kalau pelaku namanya Paris. Umurnya? Umurnya 40. TKP jadi gimana? TKP-nya di meskipi CMM, Muara Sebuahulu. Muara Sebuahulu. Untuk saat ini korban sudah meninggal dunia. Pada tanggal 1 Juli pukul 21.00. Tinggal di rumah sakit. Masakit umum. Ini dijerat dengan pasal berapa? Untuk pelaku kita jerat pasal 44 ayat 2, Tundang-Undang nomor 23 tahun 2004. Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Motifnya? Motifnya karena pelaku tidak mendapatkan hubungan badan dengan istrinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selamat ria di Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton.